Tidak mengantongi izin, Bawaslu bersama Satpol PP Kabupaten Probolinggo menertibkan alat peragak kampanye dan alat peragak sosialisasi di sepanjang jalur Pantura mulai dari Kejamatan Ringu hingga Perbatasan Probolinggo, Situ Bondo. Satuan Polisi Pamo Peraja Kabupaten Probolinggo bersama Bawaslu setempat menertibkan sejumlah alat peragak sosialisasi dan alat peragak kampanye yang terpampang di sepanjang jalan di jalur Pantura Probolinggo. Penertiban sejumlah APS dan APK milik peserta pemilu ini dilaksanakan secara bertahap di sepanjang jalur Pantura Probolinggo, Situ Bondo mulai dari Kejamatan Ringu hingga Kejamatan Paiton. Hanya saja panasnya cuaca membuat penertiban tidak bisa berjalan maksimal. Petugas menurunkan satu persatu APS dan APK yang tidak berizin dan diangkut ke kendaraan patroli petugas gabungan. Dalam penertiban di hari pertama ini petugas menertibkan beragam jenis APS dan APK mulai dari yang berukuran 1x1,5 meter hingga berukuran 2x3 meter dan yang paling banyak APS dan APK berukuran kecil yang terpasang di pohon-pohon. Budi Sulistiono, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kabupaten Probolinggo mengatakan penertiban APS dan APK dilakukan di sepanjang jalur Pantura Probolinggo secara bertahap mulai dari wilayah Kejamatan Ringu, Gending, Keraksaan hingga Paiton. Kalau titiknya kita mulai dari Kejamatan Ringu, rencana sampai ke timur semampu kita. Kalau mampunya sampai di Paiton, kita sampai Paiton. Kalau mampunya sampai di Gending, ya kita berhenti. Karena panasnya memang sudah kira-kira masih. Sejauh ini yang rata-rata yang diterimkan APS atau APK atau gimana? APS sama APK. Karena kalau APS itu, kita lihat rata-rata tidak berizin, Mas. Kalau APK kan memang larangan. Menurut surat bawah seluruh itu dilarang untuk kampanye punyinya gitu. Ada izin atau tidak ada, itu yang jelas sudah dilarang, Mas. Jadi kita turunkan semua. Paling banyak apa ini? APS atau APK? APK saja. APK. Kalau APS kan kita setiap hari, kita nertikkan. Kalau APK kan sewaktu-waktu. Dan sekarang kita turunkan, nanti malam bisa ada lagi kan gitu ya. Makanya kita harus aktif di lapangan. Sampai tanggal 27. Di hari pertama, petugas gabungan Satpol PP dan bawah seluruh setempat di satu titik sudah turunkan kurang lebih 50 APS dan APK. Dan penertiban APK dan APS akan terus dilakukan sampai beberapa hari ke depan. Farid Falevi, JTV. Terima kasih. Terima kasih.